Halo semuanya, kami bersama Shifar dan Gets. Mana dia punya? Sendiri? Ini Rizky ya? Oke, jadi kita sekarang mau jemok salah satu temen kita yang lagi sakit tippoid. Bagi teman-teman semua, jangan lupa subscribe atau langganan, like videonya, aktifkan bell untuk dapat notifikasi, dan share ke teman-teman kalian. Hai Kak Shifar. Halo, Shifar kini di sini. Hari ini muka bantal ya, hari ini sebenarnya so tired ya, so capek. Karena dari hari Senin sampai hari ini, itu di poliklinik sampai edoperasi itu sungguh penuh hari-harinya gitu. Hari-hari itu pada jalan, pada lari, ke sana kemari. Jadi ini udah hari ke berapa tuh ya, Senin, Sasa, Rabu, Kamis, Jumat, hari kelima, rutinnya seperti itu. Walaupun asik, tapi itu begel. Padahal begel-begel. Tapi ini, kita rencananya mau jalan-jalan sambil nunjukin ke kalian wisata kuliner yang ada di Aceh. Jadi kalau kalian mau tahu, ikutin sampai habis, oke? Baik ya teman-teman yang baru datang ke channel Youtube Shifar kainnya di ini. Kalau kalian tertanya ke dokteran, tips and trick. Terus kalau, kirain ada temen. Terus kalau misalnya kalian tertarik dengan daily vlog aku sebagai koas ke dokteran dan ya di Aceh gitu di Sumatera, channel ini cocok untuk kalian. Jadi untuk stay tune, kalian harus subscribe atau langganan dan aktifkan loncengnya agar dapat memberitahuan setiap hari Shifar kainnya di upload video baru. Jadi sekarang lagi nunggu Almas nih. Almas temen aku. Jadi Almas ini salah satu seller atau dia tuh kayak dagangin saffron gitu. Jadi dia penjual saffron. Mungkin kalian udah pernah tahu saffron yang kayak gini. Nah ini saffron yang katanya tuh bagus gitu untuk kesehatan. Jadi nanti aku mau dikasih testernya sama Almas. Jadi sekalian mau selaturami sama Almas karena udah lama nggak ketemu kan. Jadi rencana hari ini mau pergi jalan bareng sama Ulun juga di situ. Yang kameramin. Yang nge-kamerain. Pokoknya ikutin deh keseruan kita hari ini. A few moments later. Halo. Halo. Ini sebuah Almas. Ini cantik-cantik kali. Sebuah Almas. Adek. Jadi Almas kegiatannya apa aja? Cuman. Ini mau KKN. Oh iya mau KKN. Dimana dapetnya? Di bulung sih. Kabar-kabarnya apakah tetap di Aceh Utara atau dimana? Kalau nggak Aceh Utara, Aceh Timur. Aceh Timur. Oh, sana sana ya. Persiapan lah nih satu bulan ya kan. Kakak dulu di mana? Kakak dulu nggak terlalu jauh di Murah Mulia ya. Gerudong Pase atau nggak. Jadi dari, apa namanya? Dari Cus Muti ya. Lurus lagi. Cus Muti ya. Lurus lagi ke sana. Terus abis itu masuk ke dalam. Dan kakak emang di perkebunan sawit. Bangun dalung. Mulai di sana tuh. Bisa berapa ya? 8 km adalah ke dalam. Aduh, mataharinya sungguh cek. Kita rencananya mau ke mana Almas? PJS. Mau ke PJS. Ke PJS udah. Tapi itu dulu pas masa kuliah. Maaf ya kalau vlogger emang cerewet. Ini kelas berapa? Ayo kelas berapa? SMA. Di mana? SMA 2. SMA 2 adek? Di Banda Aceh. Apa di Banda Aceh? Ini lagi liburan? Iya. Oh gitu. SMA juga? Kelas berapa? Gak tamat tapi. Serius? Mau kuliah? Ya Allah ini bening sekali. Ayo guys. Kita mulai pencarian makan. Nah bagi teman-teman yang jalan-jalan ke Lok Smawe. Perlu kalian ketahui sebenarnya di Lok Smawe itu banyak sekali kafe. Terutama ya kafe-kafe kopi ya. Tempat nopi, tempat mongkrong. Karena ya terkenal dong kopi Aceh. Nah kalau kalian mau cari makanan ala-ala street food gitu. Di PJS ini banyak banget pilihannya. Jadi kalian bisa main ke Komplek PT PIP. Namanya PJS. Pasti orang Lok Smawe tau. Kalian bisa tanya. Jadi di sini banyak pilihan menu-nya. Yuk duduk. Apa itu bakso? Neneknya kaya bakso. Neneknya kaya bakso apa? Neneknya kaya bakso. Neneknya kaya bakso apa? Ini bakso yang mana dek? Ini bakso yang mana dek? Ini bakso nih, emang tokorek dari sini ya bakso? Mojito leci, minumnya Bakso toling kayak mana tuh? Ini dalam metode tuh Apa bakso leci? Hai Alhamdulillah masih berkesempatan main sama ulan Alhamdulillah, karena ulan ntar lagi ini udah selesai ujian ya Jadi rencananya mau balik kampung Jadi disini banyak menu-menu guys Jadi suasananya kayak di komplek di Duri Ya kan? Ini namanya komplek PIM Terus ada tempat jajanannya gitu Ini apa kak? Ini bakso urat Ini bakso urat Oh kita semua bakso urat ya berempat ya Wow Wow Ketauan pula Ketauan pula kami nge-vlog kan jauh-jauh nge-vlog Say hi lah Hi Unsubscribe kak Siva Kanedi Eh Kenapa? Oficial Corpus Oh, Oficial Corpus Raling kawan nanti ya Iya Iya, bener ya Oke Kalian mau ini, oh mau foto-foto juga Ini artis Lok Smawe coy Dadah Halo semuanya Masih bersama Siva dan Gengs Oke Jadi kita sekarang Mungkin salah satu temen kita Yang lagi sakit tipoid Tipoid ini sering dikatakan Penyakit anak kos ya Karena rata-rata yang sakit tipoid itu anak kos Dan mahasiswa Gitu Mana dia nya? Sendiri Ini Riska ya? Mai Wi-chi Bi-chi great customize Wai kekasih Terima kasih.